selamat menikmati 1 sudu besar kecap masin 1 sudu besar sos tiram 1 sudu besar terpung jagung kita bagi gaul dia dan kita rehatkan ayam ni selama 30 minit panaskan minyak dalam koli kita goreng ayam yang kita perap tadi selama 3 hingga 4 minit masa goreng tu masukkan satu persatu jangan campak terus nanti ayam melekat tak cantik nampak nanti lepas goreng ayam pun cantik dan garing kita angkat dan kita tuskan untuk sos kamion ayam kita panaskan minyak dalam koli kita tumis 5 biji bawang merah yang dihiris kita tumis dia hingga dia menjadi layu terus kita masukkan segenggam daun kari kalau tangan kecil 2 genggam lah 5 tangkai cili kering yang dipotong sebatang serai yang dititik kita bagi dia tumis sekejap biar daun kari tu goreng sikit sekarang kita masukkan 1 sudu besar bawang putih dan setengah sudu besar halia yang dipotong halus kita bagi dia tumis hingga dia naik bau sekarang kita masukkan 1 sudu besar sos tiram dan 1 sudu besar kecam masin sedikit gula kita bagi kacang hingga dia menjadi sebati tuangkan sedikit air ini kira macam proses deglazing kita nak kasi keluar flavor dari kuali tu sekarang kita masukkan ayam yang kita goreng tadi kita kasi dia gaul hingga dia menjadi rata dengan sos kamyong kita pastikan ayam tu bersalut dengan sos kamyong kita kombinasi mantap untuk ayam kamyong ni ialah nasi putih ayam kamyong dengan cili potong dengan kejau tu ini sahaja memang mantap ada lagi kombinasi padu tak tolong komen kat bawah seperti biasa seperti biasa kepada penonton beragama islam selamat berpuasa dan terima kasih kita berjumpa lagi di video yang lain terima kasih 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 terima kasih